Kalau biasanya mungkin di media beberapa hari ini namanya terus, nama saya terus ada di media Ya hari ini saya hadir untuk memperkenalkan diri sebagai keluarga besar dari Jawa Timur juga Karena kakek saya juga lahir di Jawa Timur ini Punya benang sejarah juga dengan keluarga dari Gusipul Sebagai cicit pendiri bangsa, saya sebagai cucu pendiri bangsa Lalu saya juga sebagai, hari ini masih menjabat sebagai DPR RI Bertugas di komisi 10, sudah 2 periode Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sepertinya ini saya terkesan karbitan Mudah-mudahan nanti saya bisa membuktikan bahwa saya bukan kader partai yang karbitan Saya berusaha mengakselerasi semua kerja-kerja visi-visi yang sudah Gusipul sampaikan Dan insya Allah dengan kemistri kita, Alhamdulillah saya juga berterima kasih Saya sudah dipercaya untuk mendampingi Mudah-mudahan visi-visi kita untuk melakukan perubahan berkelanjutan Untuk Jawa Timur makmur bisa bersama saya Saya mau doa, mohon dukungan Silahkan diberitakan terus Mudah-mudahan langkah kerja kita, keinginan kita untuk Jawa Timur Tapi juga menjadi langkah ke depan untuk Indonesia Merajut kebersamaan, kegotong royongan Menjadi terwujud Dan mudah-mudahan kehadiran kami berdua menjadi barokah Amin Untuk kita semua Amin Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Karena dari mulai saya menginjakan kaki di Jawa Timur Semua teman-teman media menerima saya Dengan begitu hangat Dan hari ini juga, malam ini saya juga merasa begitu hangat Diterima oleh teman-teman dari Suria Mudah-mudahan kita menjadi satu keluarga besar-besar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suami itu sebenarnya arek Surabaya Dari SD sampai SMA Mereka keluarga besar suami dan suami juga disini Lalu saya putra putri dua Yang pertama sudah kuliah di UI Putri yang kedua masih SMA Mas Joy itu Mas Joy Cameroon itu Ayah ibunya dulu kerja di Mana di Surabaya sini Surabaya Surabaya tinggal di Dharma Husadi Tapi karena kita Anak-anaknya semua pindah ke Jakarta Mereka berdua gak tahan Karena kejauh dari cucu Akhirnya mereka ikut pindah ke Jakarta Yang di Dharma Husadi dijual Ternyata saya harus balik lagi Balik kampung Ke Jawa Timur Ya mudah-mudahan ini Jadi kalau Mbak Putit Bukan tidak kenal sama sekali Jawa Timur Di samping kakeknya disini Suami juga dulu disini Sering kesini juga Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini Sering diajak ke Mataraman Oleh teman-teman BDI Berjuangan Jawa Timur Nawi, Magetan, Trenggalek, Ponorogo Itu sudah biasa geling sana Jadi memang Benar-benar bukan orang Baru ya Meskipun gak di Jawa Timur Tapi kenal Jawa Timur dengan baik Saya Jadi sudah siap roadshow Jadi sudah siap roadshow Jadi sudah siap roadshow Oh iya, ayo Mana siap Mbak Putit yang gini 2, 5, 6, 16, 17 Kok ada? 5, 4, 3, 2, 1 Benar Benar Terima kasih ya Jadi mungkin sebelum pindah ke ruangan Komentarnya Mbak Sandrina Dengan penjalanan Sandria Iya, Sandria Kamiro Oh, kalau anak saya itu kan Karena saya memang sudah hampir Berapa ya 12 tahun, 13 tahun di politik Dari kecil mereka sebenarnya sudah Sudah mengerti Dan memang keluarga Kami kan keluarga politik Jadi ketika saya mengatakan Saya dicalonkan di Jawa Timur Harus melakukan kerja-kerja di Jawa Timur Dan insya Allah nanti Kalau memang terpilih Harus mengabdi di Jawa Timur Jawabannya hanya satu Yang menurut Mama Itu Baik Dan Mama bisa mengabdikan diri Lebih luas lagi Kita ikut aja Karena Katanya Sandria Dan anak saya Syahan Ini sudah zaman Sekarang Mau Kalau Mama Apa Sibuk di Jawa Timur Tidak bisa ke Jakarta Ya saya yang ke Jawa Timur Kalau Mama bisa ke Jakarta Ya ke Jakarta Ya gampang lah Katanya gitu Jadi buat mereka tidak ada masalah Sip Kembal ya Iya Anak Pak Putih dengan Mbak Sandria kan kembar Mirip Oh mirip Sini Sini Boto dan sana Harian Surya Spirit Baru Jawa Timur 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 Jawa Timur